Manchester United mengawali perjalanan mereka di Liga Eropa 2022-23 dengan hasil minor. Tim berjuluk Setan Merah itu tumbang di tangan Real Sociedad. Pertandingan pertama grup E itu digelar di Old Trafford. Bermain di depan puluhan ribu pendukung mereka, United tampil menekan sejak awal. Namun gawang David de Gea harus bobol di menit 59. Tim Spanyol itu mendapatkan hadiah penalti dan dieksekusi dengan sempurna oleh Bryce Mendes, di mana gol itu cukup untuk membungkam sang tuan rumah. Di laga ini ada beberapa pemain yang tampil menonjol. Namun beberapa pemain lain nampak underperform di laga ini. Siapa saja pemain-pemain tersebut, simak selengkapnya. Pemain pertama yang layak dapat predikat pemenang di laga ini adalah Takepusa Kubo. Winger asal Jepang ini benar-benar tampil apik di laga ini. Di plot sebagai winger kiri, Kubo dengan kecepatannya membuat barisan pertahanan Emo kelimpungan. Alhasil ia beberapa kali harus dilanggar agar pergerakannya terhenti. Kubo sendiri juga memiliki umpan-umpan yang berbahaya sehingga para penyerang sosiedad bisa mengancam menggawang Emo sepanjang laga. Pemain yang tampil buruk di laga ini adalah Fred. Gelandang asal Brazil itu bermain dengan kurang oke sejak awal laga. Fred memang dipasang di posisi yang kurang lazim di laga ini. Yaitu sebagai pemain nomor 10. Ia sebenarnya banyak melakukan pressing dan kinerja cukup apik. Namun ketika ia mendapatkan bola, ia seperti orang yang linglung. Ia kesulitan mengalirkan bola ke para penyerang Emo. Dan menjadi pemain Manchester City, Silva masih terbukti menjadi momok bagi Manchester United. Gelandang senior itu menjadi pengatur permainan sosiedad. Ia mampu membagikan bola dengan baik kepada rekan-rekannya. Di menit ke-65 ia ditarik keluar dan digantikan oleh Momo Chou. Keputusan Eric Ten Hag untuk mencadangkan Chasemiro di beberapa laga terakhir nampaknya sudah tepat. Karena sang Gelandang asal Brazil masih kesulitan untuk beradaptasi dengan permainan timnya. Diletakkan sebagai double pivot, ia memang cukup apik dalam melapisi pertahanan Emo. Namun kontribusinya saat Emo menguasai bola cukup mengecewakan. Ia kerap salah umpan. Pemain real sosiedad lain yang tampil impresif di laga ini tidak lain adalah John Pacejo. Back 21 tahun itu tampil solid di laga ini. Dimainkan sejak awal, ia benar-benar menjaga Cristiano Ronaldo. Bomber andalan Emo itu tidak berkutik saat dijaga oleh Pacejo. Penampilannya yang konsisten sejak awal laga membuat Emo tidak banyak membuat peluang berbahaya di laga ini. Pemain Emo berikutnya yang tampil buruk di laga ini adalah Antoni. Tidak ada kontribusi yang signifikan dari pemain asal Brazil itu, ia tercatat hanya melepaskan satu tembakan di laga ini. Itu pun tembakannya melenceng jauh, ia juga terlalu banyak menggiring namun tidak bisa melewati pertahanan sosiedad. Akhirnya ia digantikan Jadon Sancho di babak kedua. Pemain real sosiedad berikutnya yang layak dapat pujian adalah Bryce Mendes. Ia jadi pembeda di laga ini. Sepanjang laga performa Mendes cenderung biasa saja. Ia kesulitan menebar ancaman di sisi kanan. Namun kontribusi terbesarnya adalah sukses menjadi Algojo Penalti Sosiedad dan membawa timnya meraih 3 poin di laga ini. Cristiano Ronaldo bisa dikatakan jadi salah satu pemain terburuk emu di laga ini. Sang penyerang tampil di bawah stander. Di laga ini, Ronaldo terlihat bermain separuh hati. Ia sering sekali kehilangan bola di kotak penalti, dan ia malas melakukan pressing ketika Sosiedad melancarkan serangan. Satu-satunya kontribusi positif Ronaldo di laga ini adalah sundulannya yang menjebol gawang Alex Ramiro. Namun gol itu dianulir karena Ronaldo sudah offside duluan. Nama lain yang layak mendapatkan predikat pecundang adalah Marco Di Bello. Wasib asal Italia ini membuat keputusan kontroversial yang mengubah jalannya laga. Ia memberikan penalti kepada Real Sosiedad di menit 57 setelah Lissandro Martinez dianggap melakukan handsball, saat ia menghalau bola tendangan David Silva. Keputusan ini tergolong kontroversial karena bola tendangan Silva itu mengenai Kaki Martinez terlebih dahulu sebelum bola memantul mengenai Sikud Sangbek. Anehnya VAER tetap merekomendasikan itu penalti. Jangan pernah ketinggalan update terbaru dari kami, silakan subscribe, share, dan komen.